Intro Ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series Timnas Indonesia di Game Football Manager 2021 dan untuk episode kali ini kita masih akan menyaksikan perjuangan Timnas U23 di ASEAN Games 2022 sekarang sudah tanggal 8 September 2022 ya mungkin ini tahun yang tidak terlalu sibuk bagi Timnas U23 karena jika kita lihat disini AFF Suzuki Cup itu tidak will not be played this year jadi tidak dimainkan di tahun ini untuk edisi tahun 2022 dan Indonesia berhasil masuk ke babak 16 besar ya dan akan menghadapi maladewa di laga babak 16 besar ya ini tim-tim yang lolos ya dari babak grup ada Cina ada Korea Selatan Syria Undang-Uniat Arab Thailand Iraq Korea Utara Libanon Indonesia Indonesia Vietnam Filipina Hongkong Palestina Myanmar dan maladewa dan juga Taiwan atau Cina Taipei dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Indonesia U23 manapi maladewa U23 ya Indonesia tentu diunggulkan di laga kali ini menghadapi maladewa atau Maldives seperti itu dan ya para pemain dari kedua kesebelasan sedang melakukan pemanasan kita langsung mulai saja pertandingan babak pertama laga antara Indonesia U23 menghadapi Maldives U23 atau Maladewa U23 ya maladewa saja kita sebutkan ya kick off babak pertama sudah dimulai Indonesia berkostum putih hijau sementara Maladewa berkostum merah-merah Witan Sulaiman ke Syarahil melebar ke Asnawi Asnawi masih Asnawi mengumpan ke tengah Syarahil mencoba crossing disitu ada Sadr Ramdhani ya cool kick saya tadi karena sudulan dari Sadr Ramdhani hanya mengarah ke sebelah kiri gawang Maladewa Syarahil ke Nur Hidayat Haji Haris ke Supri masih Supri melewati saat pemain Supri masih Supri mencoba tendang tapi tendangannya masih menyamping di sebelah kanan dua peluang yang belum bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia di lagu kali ini dan ada free kick Syarahil akan ambil dan tipis saja tadi free kick dari Syarahil ke sebelah kiri ke sebelah kiri dan Abdullah fullback kanan Maladewa mendapatkan kartu kuning di lagu kali ini begitu juga dengan Rashid ke landang bertahan mereka ya sepertinya di depan centerback Muhammad keeper Maladewa akan mengambil full kick tapi berhasil dicuri rumpanya oleh Supri Adi masih Supri masih Supri sendirian Supri mencoba tendang dan tendangan dari Supri hanya melebar di sebelah kiri gawang Maladewa banyak sekali peluang dari para pemain Indonesia tapi belum ada satu pun yang dikonversikan menjadi goal Saputro dapatkan bola ke Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani kali ini kuasa bola masih Sadil Sadil Ramdhani mencoba crossing ke tengah ada Supri disitu dan sundulan dari Supri Adi masih tipis saja tadi mengarah ke atas gawang Maladewa 6 shooting 1 on target sudah dilesatkan Indonesia dan ada throw in Asnawi ke Supri berhasil antisipasi Syarahil mencoba 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 dapatkan bola Syarahil ke Nur Hidayat Haji Haris Nur Hidayat ke belakang ke Rahmat Irianto Rahmat Irianto ke Septian David Molana ke Saputro kali ini kuasa bola Saputro ke Sadil Ramdhani ke Saputro kembali ke Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani masih kuasa bola tapi tendangan dari Sadil Ramdhani walaupun sudah hanya berhadapan 1 lawan 1 dengan keeper masih belum terarah Saputro crossing ke tengah tapi belum berhasil dapatkan bola kembali Saputro ke David Molana ke Saputro kembali David Molana ke Saputro David Molana lagi ke Saputro kembali mencoba umpan ke Supri dapatkan bola Supri Supri 1 lawan 1 dan berhasil ditepis sayang sekali dan free kick ternyata untuk Maladewa karena Supri berada di posisi offset tadi 20 menit laga sudah berjalan belum ada goal sama sekali walaupun 6 shooting 1 on target sudah dilesatkan Indonesia ya banyak sebenarnya shooting-shooting dari para pemain Indonesia yang belum dikonversikan menjadi ya minimal shot on target ya Saputro ke belakang ke David Molana ke Syarahil Syarahil tendang dan akhirnya Rafi Syarahil membawa keunggulan bagi Indonesia lewat tendangan luar kotak penaltinya yang begitu keras tadi membawa Indonesia unggul di menit ke 27-28 dan kita bisa lihat begitu keras David Molana mempunyai ke Syarahil dan langsung tendang saja luar biasa sekali dan ada free kick kali ini Hanis Agarang Rambil sudah lakukan dan ditangkap saya dengan mudah oleh keeper Maladewa 15 menit terakhir di pertandingan babak pertama lagantara Indonesia menempi Maladewa lihat mencoba langsung ke depan tapi ada Nur Hidayat berhasil antispasi umpannya Supriyadi membangun serangan untuk Indonesia kali ini Supriy masih Supriy mengumpan ke Hanis Agara Hanis Agara tendang dan tendangan dari Hanis Agara hanya melebar ke sebelah kanan gawang Maladewa free kick untuk Indonesia Syarahil akan ambil sudah lakukan dan ditangkap lagi dengan mudah oleh keeper Maladewa yaitu Muhammad yang lagi berhasil berhasil antispasi dapatkan bola Sadir Ramdani membangun serangan Indonesia masih Sadir mengumpan ke tengah kewitan Sulaiman balik ke Sadir kewitan Sulaiman lagi tendang dan 2-0 Indonesia unggul atas Maladewa witan Sulaiman menggandakan keunggulan Indonesia berkat umpan 1-2 dengan Sadir Ramdani tadi ya sepertinya Sadir Ramdani memberikan umpan kewitan Sulaiman balik ke Sadir Ramdani Witan Sulaiman Sadir Ramdani memberikan umpan kewitan Sulaiman dan goal sempat melakukan shooting bukan shooting tapi umpan 1-2 terlebih dahulu di depan kotak penalti lawan 5 menit tersisa di lega kali ini 2 menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama koroner kick untuk Indonesia Witan Sulaiman akan ambil sudah lakukan dan ada Hanis Agara melakukan sudulan tapi masih ditangkap dengan mudah oleh keeper Maladewa terowin untuk Indonesia Saputro ke Witan Sulaiman balik ke Saputro ke David Maulana David Maulana masih David Maulana ke belakang ke Rahmet Irianto mencoba ke Hanis Agara tendang dan goal ketiga Indonesia sayangnya tidak disahakan sepertinya karena Hanis Agara berada di posisi offside ini ini replay terkait goal sebenarnya mungkin ada 4 3-4 pemain yang berada di posisi offside tadi free kick Asnawi dapatkan umpan free kick dari keeper Maladewa Indonesia sekarang membuat serangan Supri masih Supri masuk ke konak penalti Supri melebar ke Asnawi Asnawi mencoba langsung crossing disitu ada Sadil Ramdani tendangan first time shootingnya berhasil membawa keunggulan 3-0 Indonesia di penghujung babak pertama ini sebuah umpan yang baik tadi dari Asnawi kita bisa lihat disini Asnawi lakukan crossing kepada Sadil Ramdani dan ya tendangan setengah volleynya first time shootingnya luar biasa sekali dari Sadil Ramdani dan berakhir sudah pertandingan bagu sejauh ini Indonesia unggul 3-0 dan kita langsung saja memulai babak kedua laga antara Indonesia marapi maladewa ada dua pemain dimasukkan di laga kali ini untuk kubu maladewa lihat kuasa bola mencoba langsung ke depan 5 menit laga babak kedua sudah berjalan Indonesia masih unggul segala galanya dalam tanda kutip baik dari segi shooting on target kemudian passing komplit dan positioning juga dan ada goal kick untuk maladewa kembali berhasil antisipasi handi segera dapatkan bola kali ini ke supri supri melebar ke asnawi kuasa bola asnawi masih asnawi mencoba crossing tapi berhasil antisipasi ada saputro dapatkan bola ke david maulana witan sulaiman supri melebar ke asnawi 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 tendang dan tendang dari asnawi sepertinya berhasil disap oleh keeper maladewa sehingga corner kick saja untuk indonesia witan sulaiman akan ambil kali ini sudah lakukan witan ibrahim membangun serangan untuk maladewa tapi supri berhasil direbut bola tadi maladewa sudah mendapatkan satu shooting dan untungnya belum on target satu shooting tersebut supri adi ke asnawi asnawi mangkualam masih kuasa bola crossing ke tengah dan masih sebelum berhasil setian David Maulana ke Sadil Ramdani mencoba tendang langsung dan tendangan dari Sadil Ramdani tadi sepertinya hanya mengenai tiang gawang tendangan keras kaki kirinya dari luar kotak penalti sayang masih terhalang tiang gawang tadi hanis 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 agar ke supri adi supri adi tendang dan ditangkap dengan mudah oleh keeper maladewa segera set play atau konsep permainan yang baik tadi dari salah satu ya dari para pemain indonesia goal kick berhasil diantisipasi kembali saputro dapatkan bola membangun serahan kembali indonesia Sadil Ramdani ke saputro saputro mencoba langsung ke depan ke hanis segera tapi masih belum berhasil rahmat irianto dapatkan bola ke belakang atau ke nurhidayat asnawi kali ini masih asnawi mencoba ke vinkreu Sadil Ramdani ke saputro saputro ke david maulana supri adi david maulana ke saputro kembali david maulana ke supri supri ke syarahil syarahil ke Sadil Ramdani tendang dan cool keempat indonesia datang dari kaki Sadil Ramdani sekaligus menjadi goal keduanya di laga kali ini Sadil Ramdani berhasil mencetak press yang umpan dari kaki ke kaki berhasil membuat tembok pertahanan maladewa dihancurkan oleh para pemain indonesia dan Sadil Ramdani melakukan finishing yang luar biasa begitu keras tadi tendangannya lewat kaki kanannya membawa indonesia unggul 4-0 di laga kali ini terawin untuk indonesia saputro ke Sadil Ramdani Sadil Ramdani berhasil dicuri umpannya Said langsung ke depan saja lebih dekat ke Rahmat Irianto Rahmat Irianto mencoba 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 langsung ke depan ke Asnawi Asnawi ke Vinkreu Victor Vinkreu pemain yang bermain begitu baik ketika menghadapi Vietnam Isan Isan mencoba mencoba kedepan kedepan tidak tidak teman di sana untuk Maladewa sehingga Indonesia kembali menguasai bola Rahmat Irianto mencoba umpan kedepan tapi masih belum berhasil Abdullah kali ini kuasa bola untuk Maladewa tapi umpan yang tidak terarah Rahmat Irianto dapatkan bola dan melakukan umpan ke Sadil Ramdani kali ini Sadil kuasa bola Sadil mengumpan dan ada Supri disitu dan gol kelima Indonesia datang dari kaki Supri Adi 5-0 Indonesia unggul atas Maladewa di laga kali ini umpan dari Sadil Ramdani ya begitu kuasa misalnya ruang untuk ya Supri tidak ada yang menjaga semua sekali dan gol saja dengan mudah melakukan syuting Supri dua pemain dimasukkan Bagus Kavi dan Gusti Bahtiar menggantikan Hanis Agara dan Asnawi tadi oleh Coach Fahri Usaini Isan ke belakang tapi berhasil dipotong umpan oleh Supri Syarahil kali ini kuasa bola ke Victor Vinkreu Victor kuasa bola Victor masih Victor masih kurang menanti Victor mewati saat pemain baik sekali Victor tendang tapi sayang tendangannya masih menyamping di sebelah kiri Gawang Maladewa menuju mungkin 20 menit terakhir di laga kali ini Victor ke Saputro Saputro ke Syarahil Syarahil mencoba crossing Isan dapatkan bola Maladewa membawa serangan kali ini masih Isan masih Isan berhasil antispasi oleh Rahmat Trianto tackling yang baik dari Rahmat Trianto Sadil Ramdani kali ini masih Sadil masih Sadil mencoba melewati Hamid tapi tidak berhasil tapi Sadil masih bisa menguasai bola David Molana ke belakang ke Bahtiar Gusti Bahtiar kali ini kuasai bola masih Gusti Bahtiar mencoba lakukan crossing ada Victor Vinkreu disana dan gol ke-6 Indonesia di laga kali ini dicetak lewat sundulan dari Victor Vinkreu sundulan yang begitu baik dari Victor kita lihat bagaimana crossing dari Gusti Bahtiar dan sundulan yang terarah dari Victor berhasil membawa Indonesia unggul 6-0 di sisa 20 menit terakhir laga babak kedua ini ada serangan dari Maladewa tapi berhasil dipotong oleh Syarahil Victor ke Saputro Saputro kali ini kuasi bola masih Saputro melebar ke Supriyadi Supriyadi mengumpan ke Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi tendang tapi berhasil di blok masih mengejar bola bagus masih bagus kuasa bola mencoba crossing tapi corner kick saja untuk Indonesia crossing nya dihalangi oleh pemain Maladewa tadi Bagus Kavi Supriyadi akan ambil corner kick kali ini sudah lakukan tapi berhasil antisipasi Saddle Ramdeni dapatkan bola Masih Saddle ke David Maulana ke belakang ke Saddle Ramdeni tendang dan ditangkap dengan mudah tadi oleh keeper Maladewa yaitu Muhammad Langsung ke depan saja Tentu kali ini luar luar sekali umpan dari tengah lapangan oleh Saputro dan Bagus Kavi berhasil menerima bola dan melakukan shooting dengan tenang dan membawa Indonesia unggul 7-0 sejauh ini 15 menit terakhir corner kick untuk Indonesia Supriyadi akan ambil sudah lakukan ke Paris di sana Saddle Ramdeni kuasa bola kali ini Masih Saddle Masih Mencoba Tendang Tapi Masih Belum Berhasil David Mulan Dapatkan Bola Mencoba Crossing Ketengah Terhalangi oleh Pemain Maladewa Kembali Syarahil Mencoba Tendang Ibrahim Dapatkan Bola Maladewa Membangun Serangan Masih Maladewa Ke Ya Umpanya Berhasil Dipotong Tadi Oleh Syarahil Membangun Serangan Indonesia Mencoba Tendang Langsung Dan Tendangan Dari Syarahil Masih Menyamping Atau Tipis Menyamping Kesebelah Kanan Gawang Maladewa 10 menit Tersisa Di Laga Babak Kedua Laga Antara Indonesia Marapi Maladewa Supri Ke Victor Vinkreu Saddle Ramdani Dapatkan Bola Victor Kali ini Mengejar Bola Dapatkan Bola Umpan Ke Saputro Saputro Crossing Ada Gusti Batyar Disitu Crossing Kembali Ada Bagus Kavi Saddle Ramdani Mencoba Tendang Tapi Masih Belum Berhasil David Molana Ke Gusti Batyar Gusti Batyar Umpan Ke Saddle Ramdani Gusti Batyar Kembali Gusti Batyar Mencoba Tendang Kembali Dan Tendangannya Serangan Bertubi Indonesia Masih Belum Bisa Dikonversikan Menjadi Goal Dan Hanya Menyamping Kesebelah Kiri Tendangan Dari Gusti Batyar David Molana Ke Gusti Batyar Tersisa 5 menit Di Laga Kali Ini Mencoba Langsung Ke Bagus Kavi Dapatkan Bola Bagus Masih Bagus Crossing Ketengada Victor Disitu Sundul Dan Gol Kedelapan Indonesia Dicetak oleh Victor Vinkreu Gol Keduanya Di Laga Kali Ini Dia Datang Sebagai Pemain Pengganti Victor Vinkreu Berhasil Mencetak 2 Gol Baik Sekali Performanya Di Laga Kali Ini Dan Umpan Yang Luar Biasa Bagus Dari Bagus Kepada Victor Vinkreu Dan Sundulan Lagi Lagi Ini Gol Kedua Dari Victor Dan Dua Duanya Lewat Sundulan Luar Biasa Sekali Gol Kek Untuk Indonesia Hernando Ke Rahmat Rianto Ya Hernando Terkesan Santai Sekali Di Laga Kali Ini Karena Indonesia Begitu Dominan Di Pertandingan Kali Ini Supri Kuasa Bola Masih Supri Masih Mengumpan Ketengah Ada Sadr Ramdhani Tapi Sundulannya Masih Mengarah Ke atas Gawang Maladewa Sadr Ramdhani Mendapatkan Kartu Kuning Di Laga Kali Ini 4 Kartu Kuning Sudah Diberikan Wasip Di Laga Kali Ini 2 Menit Tambahan Waktu Maladewa Mencoba Serangan Ya Sayangnya Di Laga Menghadapi Maladewa Laga Antara Indonesia 2 Tinggi Menghadapi Maladewa Di Babak 16 Besar Biala Indonesia Hanya Sampai Disitu Ya Karena Terpotong Masalah Penyimpanan Tapi Timnas U23 Tetap Menang Dengan Skor 8 0 Dan Sadr Ramdhani Yang Menjadi Men Of The Match Di Laga Ini Yang Menjadi Menang Semestri Laga Ini Dan Di Babak 8 Besar Sendiri Indonesia U23 Atau Babak 8 Besar Di ASEAN Games Indonesia Akan Menghadapi Syria Ini Akan Menjadi Tentangan Tentangan Yang Cukup Ya Bisa Menjadi Batu Saduan Untuk Indonesia U23 Karena Selama Turnamen Ini Atau ASEAN Games Edisi 2020 Ini Ya Kita Lihat Indonesia Masih Ya Ketika Di Group Bapak Group Ya Masih Menghadapi Tim-tim Yang Mungkin Kualitasnya Setidaknya Sama Dengan Tim Kita Atau Mungkin Di Bawah Indonesia Seperti Kyrgyzstan Vietnam Dan Turkmenistan Serta Maladewa Di Bawah 16 Besar Tadi Dan Saat Ini Indonesia Akan Berhadapan Dengan Syria Yang Notabene Bisa Dikatakan Kualitas Sepak Bolanya Atau Kualitas Tim Nas Sedikit Di Atas Kita Seperti Itu Dan Kita Langsung Menuju Pertandingannya Antara Syria Mahap Indonesia Di Babak Delapan Besar ASEAN Games 2022 Sabang Olahraga Sepak Bola Tentunya Dan Kita Langsung Menuju Kik Pertandingan Ini Dia Kedua Keseberatan Sudah Memasuki Lapangan Pertandingan Laga Antara Syria Mahap Indonesia Syria Dengan Kostum Merah Merah Sementara Indonesia Dengan Cersei Hijau Atau Putih Hijau Sini Al-Sebay Kuasa Bola Masih Al-Sebay Dibengbali oleh David Maulana Al-Sebay Free kick Untuk Syria Tadi Karena David Maulana Melakukan Pelanggaran Satu peluang Sudah Dilesatkan Oleh Pemain Syria 5 menit Laga Sudah Berjalan Positing Di Kuasa Syria Sejauh Ini 63 Berbanding 37% Sementara Indonesia Sudah Mendapatkan Kartu Kuna Nur Hidayat Tadi Di Menit Ke Sembilan Wutan Sulaiman Ke Ferry Mutakin Ferry Mutakin Mengumpan Ke Supri Yadi David Maulana Kembali Ke Supri Supri Mengumpan Ke Asnawi Asnawi Tendang Tapi Berhasil Diblock Tadi Corner Keks Saja Untuk Indonesia Witan Sulaiman Akan Ambil Sudah Lakukan Witan Tidak Ada Sia 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 Rahmet Irianto Mencoba Menjar Bola Dapatkan Bola Rahmet Irianto Ada Teron Untuk Indonesia Supri Yadi Kali Ini Ke Asnawi Asnawi Masih Asnawi Asnawi Ke Belakang Ke David Maulana Ke Ferry Mutakin Ke David Maulana Kembali Ferry Mutakin Mumpanya Berhasli Potong Tadi Nur Hidayat Dapatkan Bola Mencoba Langsung Kedepan Saja Ada Fendi Ke Saputro Ke Ferry Mutakin Mencoba Langsung Ke Agung Fendi Fendi Ke Kedep 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 Ferry Mutakin David Molana Mencoba Melakukan Umpan Robosen Tapi Dipotong Tadi Umpannya Serangan Dari Syria Malta Masih Malta Masih Malta Tendang Dan Untung Tendangannya Hanya Menyamping Di Sebelah Kanan Gawang Indonesia Terawin Syriah Al-Sebay Kuasa Bola Ke Kholaf Kholaf Mencoba Langsung Kedepan Tapi Demi Dekat Ke Pemain Indonesia Nur Hidayat Ke Rahmat Rianto Nur Hidayat Kembali Langsung Kedepan Saja Tapi Tidak Ada Siapa Siapa Disana Ferry Mutakin Dapatkan Bola Mengumpan Ke Witan Sulaiman David Molana David Molana Mencoba Hanis Agara Dapatkan Bola Hanis Agara Hanis Agara Terlalu Lama Untuk Melakukan Shooting Tadi Sehingga Tutup Ruang Tembak Walaupun Penerimaan Umpan Yang Saat Baik Dari Hanis Agara Tadi Rahmat Irianto Ferry Ke Ferry Mutakin Ferry Mutakin Ke David Molana Witan Sulaiman Supri Masih Supri Supri Adi Masih Kuasa Bola Masih Supri Adi Mencoba Mengumpan Ketengah Tapi Tidak Berhasil Ada Asnawi Mengcover Ke Fendi Melakukan Sundulan Ataukah Clear Saya Tadi Oleh Pemain Syria Daka Kalin Bangun Serangan Untuk Syria Menyerang Dari Sebelah Kiri Pertahanan Indonesia Tapi Untung Ada Saputro Berhasil Antisipasi Pergerakan Dari Daka Witan Witan Sulaiman David David Molana Kali David Molana Melebar Ke Supri Adi Ada Supri Disitu Masih Supri Mengumpan Kahanis Agara Tendang Vermutakan Tendang Kembali Dan Ditangkap Saya Dengan Mudah Oleh Kipersiria Yaitu Ramadan Jadi Beberapa Menit Terakhir Indonesia Sudah Mulai Menguasai Pertandingan Posisinya Sudah Mulai Unggul 53 Berbanding 47 Dan Ada Kartu Kuning Untuk Pemain Syria Kulkik Ramadan Sudah Lakukan Saputro Dapatkan Bola Ke Hernando Hernando Ari Sutariadi Mencoba Langsung Kedepan Ada David Molana Disitu Melebar Ke Fendi Melewati Satu Pemain Fendi Masih Fendi Ke Ferry Mutakin Ke David Molana Umpan Witan Sulaiman Masih Witan Supriyadi Supriyadi Tendang Dan Ditangkap Oleh Ramadhan Tendangan Dari Supriyadi 8 Shooting 2 Target Sudah Dilesatkan Pemain Indonesia Di Lega Kali Ini Dan Ada Freaky Untuk Syria Kholaf Ke Ali Ali Ke Amaroh Amaroh Mencoba Langsung Terepan Ke Kholaf Masih Kholaf Ke Belakang Kembali Ke Amaroh Masih Amaroh Mengumpan Ke Al-Lawz Mencoba Ke Al-Sebay Berhasil Mencoba Langsung Ke Depan Hanis Agara Ke Belakang Ke David Molana Mencoba Kembali Ke Hanis Agara Tapi Tidak Berhasil Kholaf Masih Bisa Mendapatkan Bola Almata Dapatkan Bola Harus Berat Pemain Indonesia Dan Hernando Ari Melakukan Save Yang Sangat Krusial Mengantisipasi Tendang Dari Striker Syria Yaitu Malta Ali Mencoba Mengejar Bola Mencoba Langsung Kedepan Tapi Berhasilan Dispasif Vermut Taken Dapatkan Bola Kali Indonesia Mencoba Memangun Serangan Mengumpankah Hanis Agara Hanis Agara Tendang Dan 1 Kosong Untuk Indonesia Di Babak 8 Besar ASEAN Games Sebuah Serangan Balik Yang Cepat Dibangun Oleh Para Pemain Indonesia Dan Skill Individu Yang Luar Biasa Dari Hanis Agara 1 Lawan 1 Begitu Tenang Tadi Mengeksekusi Peluang Vermut Taken Mencoba Mengumpankah Hanis Agara Melewati Satu Pemain Hanis Agara 1 Lawan 1 Dan Dengan Tenang Hanis Agara Mencetak Goal Untuk Indonesia Satu Wasong Kita Harus Tetap Menyerang Di Lega Kali Untuk Menabah Goal Kembali Witan Sulaiman Ke Vermut Kembali Vermut Sulaiman Witan Sulaiman Mencoba Crossing Di Sana Tapi Tendangan Dari David Maulana Tadi Hanya Tipis Mengarah Ke Atas Gawang Syria Di Sini Hanis Kedar Ngasih Tahu Disini Kita Tidak Memanajeri Timnas U23 Jadi Kita Hanya Menonton Laga Ini Karena Kita Sudah Mendelegasikan Di Sire Sini Timnas U23 Dilatih oleh Coach Indra Safri Supri Adi Mencoba Crossing Ketengah Terlepas Bola Tadi Asnawi Dapatkan Bola David Molana Ferry Mutakin David Molana Kembali Ferry Fendi Berhasil Dipotong Kumpannya Malta Dapatkan Bola Kali Ini Membangun Serangan Syria Masih Malta Mencoba Mengumpan Ke Abu Samrah Tendang Dan Untung Saya Tadi Hernando Ari Berhasil Melakukan Safe Dan Tiang Gawang Membantu Bola Tidak Masuk Ke Gawang Indonesia Terawin Untuk Syria Alois Mencoba Crossing Untung Ada Rahmat Trianto Mengadispasi Malta Mengumpan Ke Kolaf Kolaf Umpan Ketengah Ada Saputro Meng Clearance Saya Tadi Umpan Dari Kolaf Fullback Kiri Syria 2 menit Tambahan Waktu Di Lagabok Pertama Lagi Antara Syria Menghadapi Indonesia Dan Berakhir Sudah Jadi Disini Kita Hanya Menonton Lagi Syria Menghadapi Indonesia Tidak Memanajeri Tidak Memiliki Kuasa Untuk Mengganti Pemain Dan Mengubah Taktik Dan Laga Bapak Pertama Sudah Sudah Indonesia Sementara Nunggul 1-0 Berkat Gulhani Segara Kita Mulai Saja Pertahanan Bapak Kedua Laga Antara Indonesia Menghadapi Syria Dan Muhammad Pradana Dimasukkan Menghentikan Rahmat Irianto Fendi Kali Ini Membangun Serangan Untuk Indonesia Masih Fendi Masih Fendi Kebelakang Ke David Molana Supri Supri Ke David Molana Mengumpan Ke Fendi Tapi Berhasil Dipotong Umpannya Langsung Diclear Malta Ke belakang ke David Molana David Molana ke tengah ada Asnawi Asnawi tendang Amarroh dapatkan bola langsung ke depan saja Ada Malta Harus berada di para pemain Indonesia Malta Masih Malta Masih Malta Malta sendirian mencoba tendang Ditangkap saja oleh Hernando Dan langsung di clear-in saja tadi oleh Muhammad Pradana Yang Muhammad Daka digantikan oleh Al-Laush Di laga kali ini Drawin untuk Al-Laush Kuasai bola Ke belakang ke Amarroh Ali kali ini Ke Al-Sebay Ke Kholaf Kuasai bola Kholaf Mencoba crossing berhasil di antispasasi oleh Saputro Ya Hanisagara berhasil dapatkan bola Serangan balik dari Indonesia Hanisagara Masih Hanisagara Masih Hanisagara Mencoba mengumpan ke Feri Mutakin Ke belakang ke Saputro David Maulana Ke Feri Mutakin kembali Witan Sulaiman Melebar ke Asnawi Asnawi ke David Maulana Ke Feri Mutakin Hanisagara Fendi Fendi mencoba tendang Dan 2-0 Agung Fendi Luar biasa sekali tendangan dari Agung Fendi Membawa Indonesia unggul 2-0 atas Syria Sebuah tendangan yang begitu keras tadi Dari Agung Fendi Tendangan luar kotak penalti yang luar biasa sekali Hanisagara memberikan umpan dan tidak mengontrol bola kembali Langsung tendang saja Agung Fendi dan Kul 2-0 Indonesia unggul Nah jika kita lolos di Jika kita menang di laga kali ini Kita bisa masuk ke semifinal Ya Asnawi crossing Tapi tidak ada siapa di sana Saputro Ke Wasebola Ke Feri Mutakin Ke David Maulana Ke Victor Vingrayu Ke Asnawi Asnawi tendang dan tendangan dari Asnawi Berhasil di save oleh Ramadan Keeper dari Syria Corner cake untuk Indonesia Asnawi akan ambil Asnawi mangkualam Sudah lakukan corner cake Mengambil tiang jauh Berhasil di clearance Tapi Sebenarnya throw in saja untuk Indonesia Semakin percaya diri Para pemain Indonesia Setelah unggul 2-0 Feri Mutakin Dapatkan bola Sayang sekali Kontrol bola yang kurang baik Serangan kali ini Salha Masih Salha Mengumpan ke Malta Tapi Saputro Berhasil antisipasi Nur Hidayat ke Victor Victor Vingrayu Wasi bola Victor Yang bermain luar biasa juga Victor di pertanian Babak 16 besar Menghadapi Maladewa Dan menghadapi Vietnam Di babak grup Feri Mutakin Ke David Molana Supriyadi ke Feri Mutakin Hanisagara Victor ke Feri Mutakin Supriyadi Mengumpan ke Hanisagara Victor Melebar ke Asnawi Asnawi tendang kembali Tapi tendangannya masih melebar Ke sebelah kanan Ke Bangsiria Kita akan coba Cek informasi dari Indonesia Ya sepertinya Hidan Sulaiman Hidan Sulaiman digantikan dengan Victor Vingrayu Ya disini Supriyadi Masuk menggantikan posisi Hidan Dan Victor Vingrayu Di sebelah kanan Ya Jadi Saip kanan Dan kartu kuning kedua Untuk pemain Syria Di laga kali ini Menuju 10 menit terakhir Laga antara Syria Marfi Indonesia 5 menit terakhir Menuju semifinal ASEAN Games Muhammad Pradana Mencoba langsung ke depan Tapi umpannya berhasil dicuri Salha Salha Mencoba tendang Tapi berhasil di blok Alus Ketengah Memberikan umpan Dan untungnya Kulki kembali untuk Indonesia Muhammad Pradana Harus Lebih berhati-hati Dalam memberikan umpan Karena sangat berbahaya Jika kita melakukan kesalahan Salha kali ini Ke Alus Mencoba ke Malta Tendang Berhasil di blok tadi Salha dapatkan bola Mengumpan ke Malta Berhasil di clearance Alus Ke Salha Salha dapatkan bola Dan offside Salha Free kick saja Untuk Indonesia 3 menit tambahan Waktu di laga kali ini Muhammad akan ambil Throw in ke Malta Alsebay Ke Muhammad Kuasa bola Muhammad Mas Muhammad Mencoba lakukan tendangan Tapi untungnya Tendangannya masih Menyamping di sebelah kiri Gawang Indonesia Sudah masih ke menit Ke 94 Dan hanya menunggu Wasid meniu Fluid panjang Keeper Syriah menguasai bola Mencoba langsung Ke depan saja Ya Wasid masih Belum meniu Fluid panjang Tanda berakhirnya Pertandingan Husein mencoba langsung Ke depan Hernando Ari Lakukan clearance saja Tadi Dapatkan bola Kolaf Masih Saja Wasid menunggu Fluid panjang Belum ditip juga Dan berakhir sudah Bertahan antara Syriah mengharap Indonesia Kita berhasil Menang 2-0 Dan melaju Ke babak Semifinal Hernando Ari Menjadi best performer Kita di laga kali ini Apakah dia juga Yang akan menjadi Man of the match Ya Hernando Ari Menjadi man of the match Di laga Ini ya Sementara Di quarter final Yang lain Kemudian Emirat Arab Berhasil menang 1-0 Atas Libanon Serta ada Myanmar menghadapi Tuan rumah China Dan Thailand Menghadapi Korea Selatan Dan Ya Mungkin itu saja Teman-teman Untuk episode kali ini Jangan lupa Like, comment Dan juga subscribe Sampai jumpa di episode Episode selanjutnya Dan terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di episode 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 Sampai jumpa di episode